Oke guys, kita hari ini akan jalan-jalan gak genah, muter-muter yang penting kita happy guys Nah, hari ini cuacanya sangat cerah sekali Kita akan muter-muter ke arah, ya ini jalan tembus ke parakan guys Jadi ini jalan tigus atau jalan untuk mempercepat tujuan ke parakan ya SD Waluyo guys, oke kita akan jalan-jalan gak tau kemana yang penting kita jalan-jalan sambil tes motor ini guys Karena motor ini habis, ya habis turun mesin, ini Ryan, bahasa gampangnya seperti itu, Ryan in Ryan Nah, kita gas tipis-tipis dulu ya guys Karena ini jebol, kemarin jebol, pas puringnya itu jebol Jadi, kamplatnya itu terlalu kendor, sehingga gesrek pop dinding blok, blok silinder, sehingga olinya itu keluar Seperti itu, ya bisa dibilang jebol, jebol olinya seperti itu Tapi pistonnya aman, tapi ya itu olinya keluar Ya, kalau dibiarkan ya pasti pistonnya gancet Oke kita Ryan, gas tipis-tipis sambil menikmati suasana atau persalanan ini guys Kanan-kirinya ya masih kebun ya Belum sepadat Jakarta, Semarang dan kota-kota besar lainnya Ini kabupaten temang Jawa Tengah Teman-teman, kalian pernah lewat jalan disini belum guys Oke kita lewat kanan Ya oke masuk, lalu kita gas lagi Nah, dalam Ryan ini sebetulnya Kalau saya itu jangan langsung dibuat boncengan dulu guys Ya, seminggu gak usah bikin apa buat boncengan Tapi gas pentok juga boleh, tapi jangan bonceng-boncengan dulu guys Oke, kalau sudah mapan ya bolehlah kalian buat boncengan seperti itu Langsung saja kita gas tipis-tipis Yang penting ini kan mau senti panas Sehingga nanti kalau ya gancet itu kan bisa ketahuan dan bisa kita atasi lagi guys Oke, ini ganti blok ya guys, jadi bloknya baru beserta piston, ring piston baru kita gas lebih cepat sedikit Nanti kita juga akan rasakan untuk performa seperti apa Kalau biasanya baru-baru itu, kalau belum mapan itu tarikannya Ya, itu belum se-agresif yang piston lama guys Jadi masih kayak seret-seret gitu guys Tapi gak apa-apa Itu juga butuh proses guys Oke, kita gas lagi Kita lihat juga pemandangan kanan-kiri hijau semua guys Jadi, ini masih perkebunan itu ada yang tanam jagung, tanam capet, dan lain sebagainya Kita lewati dan diaat Oke, nah ini motor saya ya guys Karena motor saya ini tua Sehingga ya butuh penanganan ekstra guys Kita gas lagi, ini lumayan cepat ini gasnya Ini tanjakan Nanti kalau gagal intrayan biasanya piston gancet, ngancing, dan lain-lain sebagainya Timbul suara kasar seperti itu guys Kita gas dia lagi Lalu kita rasakan performa Jika dirasa seret dan ada suara ya kemelitik dan lain sebagainya Disitu mungkin piston dan piston dan bloknya itu gagal guys Jadi seperti itu Dan timbul ngebul juga itu juga ngebulnya parah Itu juga gagal intrayan guys Seperti itu Jadi, kalau kita pasang kemudian Atau habis dari bengkel Kemudian kita rasakan Lari dan dibuat satu jam berjalanan Kok timbul suara berisik banget Ngebul, ngebul parah ya Kemudian ya tenaga berkurang itu Bisa dikatakan gagal intrayan guys Coba cek kembali mungkin ada pat-pat yang salah atau kurang teliti guys Jadi seperti itu Kalau saya Biasanya Kita panaskin dulu satu jam Kalau intrayan ya Kemudian Setelah satu jam Langsung Satu jam itu diam Langsung kita bawa untuk jalan-jalan Seperti itu Gak kepanasan Ya memang kepanasan Tapi kan juga Didinginkan oleh oli juga guys Oke Kalau dipanaskin Ditempatkan juga Oli itu sebagai pendingin juga Kalau kita jalan seperti ini Itu juga Udara Berperan untuk mendinginkan mesin Oke Faktornya cukup banyak Pendinginan itu Bisa dari udara Coolant Atau dari oli Seperti itu Oke langsung saja kita gas lebih Dalam Ini lumayan Ya 86 meter per jam Mungkin ini Kita Kita Gas terus Ya Sambil Dirasakan performanya Guys Gak masalah untuk gas pol Yang penting Ya Olinya bagus Dan Panbakannya sesuai dengan Mesin Kompresinya berapa Kalau kompresinya besar Saya sarankan Untuk pertamak Atau pertamak turbo Ya Kalau Standar ya Mungkin pertalite Ya Kalau Bensin kan Seharang gas Bensin itu Ya Untuk supra Bapak Supra babak Itu Bensin Supra lama Itu guys Kalau Disini Bensin Gak ada Jadi Pertalite Pertalite Tapi harus Hati 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 Guys Dan Patuhi Aturan Lalu Lintas Yang ada Karena Kalau kita Melanggar Mungkin Kita bisa Celaka Seperti itu Kita Gas Lagi Kita Lewat Salur Kiri Biar 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 Tidak terlalu Ramai Guys Oke Kita Lewat Jalur Kiri Nah Ini Kalau Disini Saya Hafal Guys Karena Sudah Beberapa Kali Melewati Jalan Ini Guys Kita Lewati Dan Gas Tipis Tipis Oh Ya Guys Kalian Kalau Sudah Pernah Turun Mesin Dan Intayan Pernah Gagal Gak Sih Kalau Saya Pernah Gagal Ya Itu Kesalahan Saya Sendiri Guys Mungkin Kurang Teliti Atau Ngantuk Saat Ngerjain Tapi Saya Tanggung Jawab Full Ya Guys Gak Nyalain Nyalain Tugang Pukut Nyalain Nyalain Siapa Siapa Saya Tanggung Jawab Full Guys Oke Gas Lagi Ya Disini Sudah Mulai Kejamatan Baraan Kalau Tidak Salah Seperti Itu Lanjut Kita Kejalan Raya Yang Lumayan Besar Guys Oke Kita Tengok Kanan Kiri Karena Ini Pertigaan Disini Cukup Ya Cukup Mengerikan Disini Kalau Tidak Hati Hati Oke Kalau Kita Lepas Terus Ke Kabupaten Manosobo Manosobo Kendi Yang Lepas Itu Bisa Kita Mau Kekiri Ya Kekiri Kita Ambil Jalur Mepet Kanan Ya Karena Kita Akan Kekanan Guys Oke Hati Hati Disini Kalau Tidak Hati Hati Mungkin Kita Bisa Tabrakan Dengan Yang Lain Karena Disini Ya Cukup Ya Serem Guys Kalau Masih Pemula Saat Bawa Motor Ya Ini Bikin Kroki Ya Oke Kita Tunggu Sebentar Oke Kita Lewat Jalan Yang Gak Terlalu Ramai Guys Lanjut Gas Terus Gas Gas Terus Dan Lanjut Part Yang Selanjutnya Guys Seperti Itu Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Dan Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Da Da Da